Ria Ricis resmi gugat cerai Tokurian, tuntut nafkah dan hak asu anak, kabar ini telah dibenarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk nama tersebut. Sudah mendaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari tahun 2024 sore hari atas nama Ria Yunita, dalam gugatannya, Ria Ricis mengajukan cerai gabungan. Ia meminta adanya hak asu anak terhadap anak sematawayangnya, dia juga mengajukan gugatan hak asu anak dan nafkah anak tersebut. Sidang Perdana Perceraian Ria Ricis dan Tokurian akan digelar pada tanggal 19 Februari tahun 2024. Penggugat dan tergugat nanti akan dipanggil untuk sidang tanggal 19 Februari tahun 2024. Agendanya perdamaian, kalau keduanya hadir akan dimediasi, imbuhnya, sebelumnya, keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tokurian sudah berhembus kencang. Namun keduanya kompak bungkam.